Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program heboh banget, pasti heboh! Satu persatu bukti misterius kematian Tangmo Nida mulai ditemukan. Beberapa waktu yang lalu, speedboard yang dikendarai Tangmo dan teman-temannya ditemukan. Kini bukti kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Tangmo sebelum dirinya jatuh pun terekam kamera CCTV. Bukti CCTV yang dilakukan oleh teman-teman Tangmo Nida pun tersebar di media sosial. Melalui unggahan akun TikTok at username Mezerla terlihat bahwa saat di atas speedboard, teman-teman Tangmo Nida memukul artis Thailand tersebut dengan sebuah botol wine. Akibat pukulan tersebut, Tangmo langsung terjatuh ke air. Meski demikian, kasus kematian Tangmo akan ditutup. Penyelidikan atas kematian aktris Thailand Tangmo Nida diperkirakan selesai pada Jumat 11 Maret 2022. Pihak kepolisian mengatakan hal itu dilakukan setelah menemukan bukti bahwa pemilik dan pengemudi speedboard lalai, hingga Tangmo Nida meninggal. Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Wilayah 1, Majen Paul Udom Yomcaro mengatakan, Kepala Polisi Jenderal Paul Suat Chang Yosuk bertemu dengan penyelidik petugas forensik dan lainnya pada selasa 8 Maret 2022. Pertemuan tersebut juga diharapkan menjadi yang terakhir terkait kematian Tangmo. Sebentar hingga saat ini baru dua orang yang didakwa oleh pihak kepolisian. Dua orang itu ya lapor Tanupat dan Robert Paibon yang dianggap lalai dan mengoperasikan kapal tanpa izin, hingga menyebabkan Tangmo tewas. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Bancar Masin POS dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Bancar Masin POS News Video. Bye-bye!